Intro Oke food lovers, tadi Chef Chandra udah nge-recook atau mere-make masakan dari seorang chef yang terkenal. Nah aku juga mau ikutan, hari ini aku mau bikin sesuatu dari Chef Gordon Ramsay. Jadi dalam resep ini ada cuma tiga elemen. Ada sponge cake-nya, ada ginger krim-nya, terus di atas ada coklat ganache. Sekarang kita lihat dulu videonya sebelum mulai ya. Eggs, sugar, butter. 50 gram of butter, that's gonna give the chocolate a really nice shine. Wow, you gotta know when to say stop and something looks that delicious. I just wanna dive in there. Nah tadi Chef Gordon Ramsay tuh masukin butter-nya dulu. Nah butter-nya ini nggak boleh yang keras. Butter-nya ini di-mix dulu dengan gula. Nah ini dinamakan metode creaming, food lovers. Metode creaming ini adalah kita mengkocok butter dengan gula sampai ngembang, sampai klapi. Baru dimasukin telur dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, butter sama gulanya udah fluffy. Kita masukin telur. Ini telurnya dikocok lepas dulu. Nah setelah itu kita nyalain lagi ya mixernya. Kita masukin telurnya sedikit-sedikit. Chef Gordon itu masukin vanilla, terus ada masukin tepung. Tapi sekarang aku mau masukin tepungnya sedikit dulu. Supaya telur sama butter-nya itu lebih menyatu. Nah sekarang kita balik lagi ke Chef Gordon. Tadi dia ada masukin ini, vanilla. Kita masukin. Tapi sebenarnya vanilla ini nggak masalah mau di awal atau di akhir. Nah kita gabungin ya baking powder ke dalam tepung. Mixernya slow aja. Nah jadi susunya jangan banyak-banyak. Tadi aku pakai sekitar 2 sendok aja. Oke. Terus finishingnya boleh pakai spatula aja atau pakai tangan. Nah teksturnya ini udah lembut, udah nyatu, terus udah nggak ada yang split lagi, udah nggak ada yang pecah. Ini bisa kita langsung masukin ke loyang. Takaran yang sama, tepungnya sama, butter-nya sama, telurnya juga sama, dengan sedikit susu. Ini aku udah siapin loyang. Ini udah dikasih kertas. Jadi isinya jangan sampai full. Setengah aja masing-masing loyang. Nah terus ini tinggal kita masukin ke dalam oven yang jangan lupa harus dipanasin dulu 15 sampai 20 menit sebelumnya. Nah aku tadi udah panasin di suhu 175 derajat Celcius. Jadi ini akan kita panggang selama kurang lebih 30 sampai 35 menit atau sampai atasnya kecoklatan. Sekarang sambil nunggu sponge cake kita matang, aku mau nonton lagi videonya Chef Gordon gimana caranya dia bikin krimnya sama bikin topping coklat di atasnya. 300 ml of krim. Give that a nice whisk. Slice of ginger. Now, get your grater. If you haven't got a grater, you can chop the ginger. Oke, kita mulai. Nah, kalau tadi Chef Gordon kocok krimnya kan pakai ini, tangan. Aku pakai mixer aja ya, food lovers. Heavy krimnya ini harus banget dingin. Minimal 4 derajat Celcius. Karena kalau nggak dingin nanti nggak ngembang. Nah, terus tadi Chef Gordon nggak pakai gula, tapi aku mau kasih gula sedikit aja. Ini gula caster. Jadi lebih halus granulnya dibanding gula pasir biasa. Parut. Dulu jahenya nih, baru deh aku cocok krimnya. Ini sesuai selera aja nih. Udah pedas dari jahe, creamy. Terus ada gulanya lagi. Mantap banget di Food Lovers. Pelan-pelan dulu. Oke, kita matiin dulu mixernya. Sekarang kita mau bikin topping coklat atasnya. Nah, ini aku taruh dulu di dalam chiller. Langkah terakhir, tinggal kita bikin topping atasnya, yaitu coklat ganache. Kita panasin dulu krimnya. Ketukin semuanya. Ketukin madu. Nah, ini krimnya nggak usah sampai mendidih banget sih, Food Lovers. Yang penting nanti coklatnya itu bisa meleleh. Makanya sekarang kita mau cincang coklatnya kecil-kecil. Biar gampang mulainya dari sudut aja. Jadi kalau begini kan agak susah. Lalu mulainya dari sudut. Oke, ini krimnya udah panas. Nah, ini aku kasih gerakan memutar ya. Digoyang-goyangin begini aja supaya panasnya merata. Butter masuk. Nah, tinggal cukup tuang deh sama krim yang panas ini. Terus kita tunggu sebentar, sekitar 1 menit. Baru kita aduk sampai semuanya licin, sampai rata. Oke, jadi ini mengkilapnya dapat dari madu sama dari butternya. Kita tunggu sekitar mungkin 15 menit. Dia masih akan cair, tapi konsistensinya itu udah lebih bagus untuk dituang. Jadi nggak langsung lumer gitu. Browningnya bagus banget, rata, and looks very fluffy. Nah, sekarang ini kita harus tunggu dulu sampai agak dingin, baru kita keluarin dari loyang. Oke, pot lovers, sekarang aku udah ada nih ginger cream yang tadi. Ini udah aku keluarin dari chiller, posisinya masih dingin banget. Terus ini sponge cake-nya udah dingin, so saatnya kita plating. Sub indo by broth3rmax Tadah, ini dia sudah jadi ginger cream cake with chocolate ala Chef's Table. It's ready to serve now. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Chef's Table. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax